Kalau boleh tahu Mas Ardi dan Mak Gambring Pernah berobat Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel tercinta kita Jadi hari ini Sahabat Dema dimanapun berada Dema sudah di kediamannya Mak Gambring Jadi pada edisi kali ini Dema bersilah turahmi Sengaja jauh-jauh datang ke sini Untuk mengetahui Kabar daripada Mas Ardi dan Mak Gambring Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Mas Ini kayak seragam loh Pake hitam-hitam ini Bukan pakaian jaranan Mak Ini pakaian romantis ini Iya Mas ya? Iya Nah jadi teman-teman Nah mungkin Sebagian teman-teman yang sudah setia Bergabung dengan channelnya Dema Memang di akhir-akhir ini Dema sangat jarang ya Mengupload Keseharian daripada Mak Gambring Karena apa? Kesibukan Dema sendiri Dan sehingga yang membuat jarak juga Jarang bertemu Karena kebetulan kediaman Dema dan Mak Gambring ini Sangat jauh Beda kabupaten Nah jadi jaraklah yang membuat Sebenarnya Dema tidak bisa meliput Keseharian daripada Mak Gambring Jadi hari ini mudah-mudahan dapat mengobati Ya rasa penasaran teman-teman Ya mungkin yang sudah juga kangen Nah jadi inilah Keadaan daripada Mak Gambring dan Mas Ardi Yang sama-sama kita lihat Ya sepertinya mereka Lebih bekerja keras Karena sudah Hidup bersama Jadi bekerja keras lebih keras lagi Terlihat daripada Mas Ardi nya Ya Sudah Seperti Bapak-bapak nih Dan maknya Makin seger kayaknya Alhamdulillah Jadi dari beberapa temannya Dema Beberapa subscribernya Dema ini Sangat penasaran Tentang kehidupan Mas Ardi dan Mak Gambring Yang sudah berjalan satu tahun Ya namanya orang berkeluargaan Dari awal Kita sudah Menyampaikan harapan Untuk mendapat Momongan Nah disinilah Teman-teman Dema Sangat-sangat Penasaran Sudah bagaimana Kabarnya Tentang Keinginan tersebut Dan kita ketahui Dari pertemuan di video sebelumnya Kita sudah sama-sama membahas Bahasanya memang belum diberi Teman-teman ya Dan Itu pun juga Bukannya tidak Memiliki usaha Mas Ardi dan Mak Gambring ini Sudah berusaha bagaimana Supaya bisa mendapatkan keinginannya Betul mas ya Betul mak ya Betul lah Keinginannya harus tercapek Maksudnya tuh Keingin punya momongan Tapi belum dikasih sama yang kuasa Sabar Jadi memang pasangan ini Sama-sama legowo Teman-teman ya Sama-sama Sabar Sadar Akan Ya Resiko Dari awal Kan begitu Nah jadi ini Ada pertanyaan Dari teman-teman Dema Untuk Mas Ardi Mas Ardi dulu Nanti ada juga pertanyaan Buat Mak Gambring Nah juga Untuk Bagaimana Nanti ke depannya Nah siap mas ya Boleh mas ya Nah jadi ini ada pertanyaan Dari Sahabat Dema Itu yang pertama Kita ketahui Bahasanya Mas Ardi ini kan Dari awal Sudah mengharapkan Ya pengen punya momongan Itu loh Ternyata Kehendak yang diinginkan Belum terlaksana Jadi Perasaan mas Ardi Disini Kecewa Atau bagaimana Nggak pernah kecewa Tidak pernah kecewa Iya Karena Karena ya Sama-sama menyadari Tetap usaha Tetap usaha ya Jadi memang Mas Ardi ini Tidak pernah Merasa kecewa Akan Mak Gambring Yang sampai saat ini Belum bisa Memberikan keturunan Ya Ya karena mereka Sudah dari awal Sudah Sudah sadar gitu loh Sudah sadar Akan Risiko ini Misalkan Angan-angan lah Bagaimana Kalau nanti setahun Dua tahun Tiga tahun Keadaannya masih sama Apakah Mas Ardi Masih Tetap sabar Iya tetap sabar lah Kan sama-sama mencintai Tetap Mencintai Atas dasar Landasan cinta Yang membuat Mas Ardi ini Lebih kuat Dan lebih siap Bahasanya Kalaupun nanti Kedepan tidak ada Kesempatan Beliau tetap Sabar Tetap Bertahan Teman-teman Dan ini Salah satu Contoh Bapak rumah tangga Yang sangat bertanggung jawab Menurut saya Ada juga Pertanyaan Buat Mak Gambring Selaku Istri disini Dari Mas Ardi Yang mana Setiap Kali Hubungan rumah tangga Itu selalu Yang didam-idamkan Ya Ngomongan Kan begitu Ini juga ada Pertanyaan Dari Teman-teman Dema Atau subscriber Dema Untuk Mak Gambring Apakah Mak Gambring Pernah Merasa Kecil hati Setiap Kali Ada pertanyaan-pertanyaan Eh sudah ada Belum sih Sudah ngisi Belum sih Bagaimana Gak pernah Aku kecil hati Ngapain kecil hati Memang belum dikasih Sama yang kuasa Memang Kuharapkan Tapi kalau Gak dikasih Tapi Kutunggu aja Kapan ngasihnya Gitu aja Walaupun Orang Mau ngomong Gini Gitu Kututup Telinga Gitu Jadi Intinya Tidak Tidak Pengaruh Orang Mau ngomong Apa Tidak Pernah Kecil hati Mak Alhamdulillah Menyukupi Kita berdua Betul Jadi Terserah Kata orang Biarlah Orang Berkata Apa Yang penting Kehidupan Tetap Berjalan Kedepan Ada 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 Pertanyaan Buat Mas Ardi Dan Mak Gambreng Tentang Kembali Ke Pertanyaan Awal Itu Yalah Ngomongan Jadi Yang Ditunggu Ngomongan Nah Biasanya Kalau orang Itu Satu Dua Bulan Tidak Dapat Dia Sudah Berusaha Nah Jadi Untuk Mas Ardi Dan Mak Gambreng Sudah Pernah Melalui Metode Berobat Secara Ilmiah Ataupun Secara Urut Ataupun Orang tua Saya Sudah Berusaha Ya Dari Dokter Dari Urut Tapi Tidak Ada Hasilnya Katanya Waktu itu Kan Aku Pernah Kayak Menghidam Memang Aku akui Kayak Menghidam Kepengen Kelotes Kepengen Pedas Pedas Tau Taunya Aku bawa Ke dokter Kena Asam Lambung Sama Darah Rendah Nah Itulah Teman Teman Jadi Mereka Berdua Sudah Berusaha Sudah Berobat Kesana Kemari Ke Dokter Kemana Saja Ya Memang Jawabannya Pasti Sama Kan Kita Juga Tahu Pastinya Ya Barang Mustahil Gitu Kan Cuman Ya Mereka Masih Memiliki Keyakinan Nah Lalu Kalau Boleh Tahu Mas Ardi Dan Mak Gambring Pernah Berobat Sampai Kemana Jauhnya Yang Paling Jauh Di Tugu Mulyo Paling Menit Vitu Blok A Sudah Dokter 5 6 Sudah Dokter 6 Tapi Sama W Pendapatnya Paling Jauh Dimana Itu Mak Tugu Mulyo Jadi Sudah Berobat Kelima Dokter Yang Ada Di Tugu Mulyo Di Kabupaten Oki Ini Sudah 5 Dokter 6 Sudah 6 Dokter Dan Bahkan Pernyataan Mereka Sama Saja Sudah Hasilnya Tidak Mungkin Dan Bahkan Malah Timbul Penyakit Ya Mungkin Karena Faktor Begadang Teman Temannya Yang Sering Dilakukan Ya Itulah Tadi Penyampaian Daripada Mas Ardi Dan Magam Breng Pasangan Ini Memang Terkolong Gokil Walaupun Menjalani Hidup Dalam Keadaan Pas-pasan Tapi Ataupun Bahkan Dalam Harapan Yang Kosong Ya Namun Mereka Tetap Semangat Semangat Punya Etikat Bagaimana Caranya Bisa Tercapai Tercapai Semua Cita-citanya Amin Amin Moga Apa yang Dicita-citakan Tercapai Dan Inilah Jawaban Pasangan Ini Teman-teman Semoga Apapun Yang Mereka Kerjakan Ataupun Mereka Lakukan Itu Semua Diberi Keberkahan Teman-teman Dan Semoga Video Ini Dapat Mewakili Atau Menjawab Pertanya-pertanya Yang ada Dalam hati Kalian Dan Inilah Realnya Inilah Faktanya Mereka Masih Bersama Masih Berdampingan Bahkan Semakin Memahami Kekurangan Satu sama Lain Sehingga Mereka Bisa Bertahan Sampai Saat Ini Ini Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa Untuk Like Comment Subscribe Supaya Tenna Tidak Tertinggal Video-video Terbarunya Dema Dan DELINE Kesempatan Mungkin Kita Bisa Bersilatur Killahmi Lagi Kesini Bagikan Video-video Dema Teman-teman Kalian Mengetahui Terminator pasangan ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton